Prabowo dan Jokowi ini yang reconcile, mereka mau ngajak kabinetnya, karena yang memang konkret dari rekonsiliasi itu adalah kabinet. Nah ini yang tadinya mau dijaga, makanya kan calonnya, di awal yang saya dengar, itu desainnya Prabowo-Puan. Prabowo-Puan. Siapa atau hijau pertama? Saya terus terang, saya pernah ngusulkan Pak Jokowi sebagai wakil juga. Sebetulnya sukses loh. Karena catakannya ya. Karena judiornya sekarang. Sambil jalan, nama Gibran tidak masuk, karena orang tahu umurnya tidak cukup. Lalu muncullah gerakan untuk melakukan judicial review. Ini kan gak ada yang salah, gak ada yang pernah bilang salah. Betul, betul. Kayak kita sensi aja sebenarnya. Fakta ini misalnya. Jadi maksudnya Pak Farid yang main di MK itu, ada nakal-nakal dikit lah gitu loh. Gara-gara orang seperti saya tidak dikasih jalan, akhirnya Gibran yang dapet. Ini yang menghalang-halangi saya juga, jadi kapok sekarang ini. Lalu sih, ngelarang gue maju, akhirnya Gibran yang dapet. Rasain itu kan? Rasain itu. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti. Mudah-mudahan relevan. Amin ya robbal alamin. Sama aku tahu ada doa tambahan. Mudah-mudahan benar ini gak berubah lagi. Hari ini, kita kedatangan tamu yang selalu meledak-ledak. Dan selalu mengingatkan orang-orang yang mau maju ke kancah politik. Bang Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Sehat Bang? Sehat. Sehat Bang. Di X gimana Bang? Masih rapet Bang? Kita mau bahas itu. Move on 2024. Mantah-mantah waktu soalnya kan. Gimana Bang, Partai Gelora? Kalau dari sisi persiapan Pilek gimana Bang? Pilek sih, Alhamdulillah kita mempersiapkan infrastruktur partai. Cukup, apa namanya, teliti. Karena kita tahu, kadang-kadang kemenangan itu sangat ditentukan oleh basis teritorial. Kita boleh ribut di media sosial dan sebagainya. Tapi, kalau handlingnya di teritorial, di finishingnya itu tidak bagus, biasanya hilang suara kita di bawah. Nah, itulah sebabnya kita sangat fokus ke teritorial sejak awal. Kita punya struktur yang lengkap. Tingkat provinsi, 38 provinsi kita lengkap. Kabupaten kota, 514. 9 ribuan kecamatan, sekarang mulai turun ke desa, cukup lengkap juga. Sehingga habis itu kita nyusun caleg juga cukup lengkap. 100% dapil pusat. 88 ya. Kemudian provinsi dan kabupaten kota, di semua provinsi dan kabupaten kota kita punya caleg. Makin mantap dengan muncul mendukung Gibran. Berharap ada kotel efek? Ya, otomatis ya. Karena kan kita ini partai baru yang tidak punya tiket. Makanya kita istilahnya itu stealing the show juga. Untuk menyadarkan orang bahwa kita pun meskipun partai baru bisa punya atau bisa punya akses kepada calon. Dan komunikasi kita dengan Pak Prabowo relatif cukup lama ya. Karena saya sendiri sejak mahasiswa kenal beliau. Sampai sekarang nggak pernah berubah, nggak pernah naik turun begitu ya. Istilahnya. Kemudian di partai juga yang lamapun saya adalah pendukung beliau. Sampai sekarang gitu. Jadi orang melihat positioning kita yang konsisten itu rupanya ada manfaatnya gitu. Dan juga di kacamata teman-teman koalisi juga termasuk Pak Prabowo sendiri ya kita diapresiasi karena bisa dibilang nggak pernah berubah untuk mendukung beliau. Dia juga ngobrol nggak bang kemarin bang soal? Itu kan kayaknya kalau kita lihat dari awal pertama kali belum tahu siapa, nyebutin nama, sampai akhirnya soal nenggolkan dan lain-lain. Pastinya diajak terlibat prosesnya nggak sampai muncul nama Gibran. Kalau Pak Prabowo kan sudah pasti. Kalau Pak Prabowo itu kalau rapat, handphone kita dikumpulin, kalau bisa kita fokus, rapat dengan dia itu biasanya nggak lama. Tapi dia bilang, ini kita saudara ya, rapat kita tertutup. Tapi di ruangan ini kita bebas menyampaikan apa yang kita inginkan. Termasuk kalau nggak setuju? Oh iya, silakan gitu. Kasih pertimbangan orang-orang. Oke ya, kalau gitu kesimpulannya ABCD. Jadi dia cepat sekali gitu. Memang ini kan manajemennya dipengaruhi oleh sebagiannya bisnis dan militer. Karena dia juga pengusaha, dia juga militer gitu. Jadi cepat kalau ngambil keputusan itu, sat-sat-sat-sat itu Pak Prabowo itu. Kalau lihat secara timeline, kemunculan Gibran itu mulai intensif di berapa minggu terakhir sebelum di deklarasi. Sebenarnya kan fenomena Gibran itu tidak bisa dihindari dari fenomena gagasan rekonsiliasi. Yang beliau mulai dengan Pak Prabowo tahun 2019 ya. Setelah Pilpres, beliau menang. Kami juga ketemu, waktu itu sekalian melaporkan kita mau bikin partai apapun kan beliau presiden ya. Jadi kita cerita bahwa kita punya gagasan baru. Nah, sampai kan dan kita ajukan juga usul tentang rekonsiliasi. Dan Pak Anies nih, ketua umum kita ini kan orang yang punya wawasan geopolitik yang sangat bagus ya. Waktu itu beliau bilang, belum ada krisis loh 2019. Pak akan ada krisis Pak, krisis besar di dunia. Kita belum tahu apa, tapi ini kelihatannya pola-polanya ada ceritain. Nah, terus gimana ya? Kita mesti bersatu. Dua kali pemilu ini 2019-2014, pembelahani nggak boleh dibiarkan. Elit paling tidak harus disatukan gitu. Karena itu nanti kita akan memerlukan waktu krisis datang gitu. Dan betul, habis itu kan Pak Prabowo diajak masuk, Pak Sandi juga, lalu habis itu meledak COVID kan. Sebenarnya kebayang sih komplikasi betapa rumitnya politik kalau pada waktu itu ada oposisi yang hampir 50% loh kekuatannya di parlemen itu. Ya, Alhamdulillah, COVID kita atasi dengan baik. Kemudian ketegangan Laut Cina Selatan yang punya efek pada perekonomian dunia secara umum, itu kita atasi juga. Habis itu perang Rusia-Ukraine kan? Itu luar biasa itu Pak Jokowi. Jadi boleh dibilang kemunculan Gibran kalau sampai nanti besok didaftarkan. Ketaksum-ketak sudah dideklarasikan. Itu adalah setengah jawaban dari satu rekonsiliasi, kedua menghadapi krisis besar. Dan Gibran salah satu jawaban. Jadi, nah sebelum sampai ke situ kan, akhirnya kan beliau memang ingin menjaga koalisi besar kan. Karena apapun hadirnya Pak Prabowo dan Pak Sandi dalam kabinet itu, memberikan warna dalam kabinet bahwa ini ada persatuan gitu. Bayangkan ya, PDP, ya, Gerindra, ya, kemudian Volcar, kemudian P3 dan sebagainya kan gabung kan menjadi satu. Memang ada ongkosnya, tapi ini ongkos terjadi di seluruh dunia. Ya, yaitu melemahnya oposisi. Secara umum, krisis-krisis ini membuat orang itu jadi tidak kritis sebenarnya. Tetapi, kita itu melegalkan dengan platform rekonsiliasi. Jadi kita nggak pura-pura gitu, jadi tidak kritis dan sebagainya. Karena kita menyadari. Karena itulah, waktu itu antara parlemen dan pemerintah juga ada understanding. Bahkan sebenarnya, saya ingat gitu, waktu menyusun Undang-Undang MD3 atau revisi, saya kontak istana kan, Pak, rekonsiliasi di, apa namanya, Undang-Undang MD3 gimana? Udah, kalau bisa semua partai jadi pimpinan parlemen. Coba lihat sekarang di Senayan itu. Ada sembilan partai politik, semua jadi wakil ketua MPR. Jadi itu rekonsiliasi yang memang didesain dari awal oleh pemerintah, sebelum ada COVID, sebelum ada Perang Rusia Ukraina, sebelum ada ketegangan yang luar biasa di Laut Jina Selatan. Tapi checks and balances bukannya bagian dari hal yang penting. Itu soal lain kan, memang ada fungsi lain yang kurang kuat. Yaitu fungsi independensi parlemen. Sebenarnya fungsi independensi parlemen itu isu lain sebenarnya. Karena penguatan kabinet itu bukan pelemahan legislatif. Sebab presiden itu kan dalam sistem presidensial, tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Nah justru parlemen yang kuat itu membantu kerja presiden dengan cara melakukan kritisasi terhadap kerja anggota kabinet. Sebenarnya kan begitu. Jadi presiden sebenarnya senang kalau parlemennya kuat. Karena dengan itu menteri-menterinya jadi beres bukan pelemahan. Ya nggak ada gangguan banyak lah. Kembali ke rekonsiliasi tadi, akhirnya kabinetnya dipertahankan. Nah pikiran Pak Jokowi itu kan, kabinet yang kita pertahankan ini ya, semua ya, sampai ujung, sampai akhir. Dan di akhir kalau ada tantangan, silakan, tapi clear. Karena tidak ada platform yang bisa membedakan antara yang di sana dengan yang di sini, kecuali bahwa mengkritisi apa yang sudah berjalan dengan sesuatu yang baru. Baru. Nah rupanya yang mengambil posisi itu dari awal Pak Surya Palo. Gitu loh. Jadi makanya ada Eporia waktu itu mengatakan Anies Baswedan adalah antitesis daripada Pak Jokowi. Sebenarnya itu positioning yang bagus. Kalau memang mau diambil gitu, karena memang kebayang waktu itu, di ujung, memang Pak Jokowi itu pikirannya waktu itu, bisa nggak meskipun nanti kita pisah, kita ngomong baik-baik deh. Karena apapun kan harus ada pilpres. Dan pilpres itu kan apapun kan harus minimal dua calonnya kan. Kan dipikirkan waktu itu, karena ini udah jalan nih rekonsiliasi. Bisa nggak yang di ujung nih kita, nah rupanya menurut yang saya dengar, itu tidak ngomong. Keluar, gitu. Waduh, perahu sekoci pertama keluar. Keluar. Nggak ngomong. Akhirnya ada damagenya di situ, gitu. Dan setelah itu kemudian perahu sekoci kedua keluar lagi, Pak Ganjat. Itu masalah lagi. Tetapi ide besar untuk membuat rekonsiliasi itu nggak hilang. Karena memang pada dasarnya itu yang mau dipertahankan. Tapi gini, Pak, bukan kalau misalnya nafas atau niatnya adalah rekonsiliasi dengan kemudian sekarang keputusannya Pak Prabowo didukung oleh koalisi mengambil lagi berani yang masih, ini kan belum ada keputusan kan ya, masih merupakan kadar PDIP itu, it doesn't look like rekonsiliasi. Makanya kan begini kan, pertanyaannya kan, ini rekonsiliasi antara siapa dan siapa. Siapa. Kalau kita trace ke 2014-2019 adalah between dua kelompok dan figur yang beradu pada dua pemilu itu. Namanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kan ini yang permanen kan, Prabowo Hatta, Prabowo Sandi, Jokowi JK, Jokowi Maruf kan. Tapi yang permanen adalah Prabowo dengan Jokowi. Prabowo dan Jokowi ini yang rekonsile. mereka mau ngajak kabinetnya. Karena yang memang simbol konkret dari rekonsiliasi itu adalah kabinet. Makanya harusnya kabinet itulah yang diopus oleh power baru gitu loh. Nah ini yang tadinya mau dijaga. Makanya kan calonnya, di awal yang saya dengar, itu desainnya Prabowo-Puan. Awalnya itu? Awalnya itu. Prabowo-Puan. Siapa itu ide pertama? Datang dari siapa? Itu termasuk saya kira bisa dicek juga ke Mbak Puan. Karena ini kan udah komunikasinya jalan sebenarnya kan. Dan memang hubungannya luar biasa. Harusnya barang jadi ya? Jadi, Mbak Puan kan naik kuda di Ampaham. Harusnya barang jadi. Terus, apa namanya, tiba-tiba di tengah jalan, begitu Nasdem keluarkan Anies Baswedan, ah klop nih. Cuman ada masalah. Karena harusnya yang keluar itu keluar beneran gitu loh. Sehingga penantangannya itu kuat. Jelas, clear, clear. Ini yang mau terus, itu yang nggak mau terus. Misalnya kayak gitu. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua itu sebenarnya kan memang Pak Jokowi, setidak-tidaknya karena ikut membesarkan Ganjar juga, pikirannya ya, Prabowo-Ganjar. Ada juga Prabowo-Ganjar, pikirannya kan. Dan memang kemudian Ganjar yang di, memang di elektabilitasnya Pak Ganjar gitu. Nah, rupanya di PDP saya dengar, nggak mau Prabowo-Ganjar, tapi maunya Ganjar Prabowo. Oke. Ini masalah siapa satu dan duanya ya? Nah, ini muncul. Nah, Pak Jokowi di situ ya nggak sanggup. Dia bilang ya, apa namanya, rupanya ya, keinginan dia untuk menyatukan, terutama karena itu jatah PDP lah gitu ya, partai besar begitu. Nggak bisa, ya akhirnya kan Pak Ganjar keluar gitu. Tapi jangan lupa bahwa di PDP itu ada gejolak juga kan waktu itu dengan Dewan Kolonel. Iya, iya. Gitu kan. Nah, tapi okelah, ini udah jadi tiga. Nah, sekarang rekonsiliasinya mau diterusin nggak? Kata Pak Jokowi, terusin. Meskipun harus berada pada apa? Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan kabinet besar ini harusnya terus berjalan. Tunggu, tunggu. Waktu itu di awal kan ketika disebut Prabowo dan Jokowi, Prabowo dalam konteks masih pakai baju PDP berjuangan kan? PDP, Jokowi maksudnya? Iya, sorry. Jokowi pilih perjuangan kan? Iya dong. Presiden. Presiden. Ini kan antara kandidat presiden. Nah, sekarang ketika... Bukan partai, karena gini ya, ini dilema presidensialisme kita. Kan kalau ada ahli namanya Scott Manwiring, itu kan mengkritik presidensialisme multipartai. Itu menyebabkan ketidakjelasan. Ya kan? Karena kalau presidensialisme itu bagusnya partai sederhana, paling bagus kalau dua partai. Karena itu kemudian tidak perlu ada apa namanya, koalisi tiket. Nah, kita ini kan masalahnya itu presidensialisme multipartai, sehingga kalau kita tanya, ini para pihaknya siapa? Kalau kita bilang partai, partai terlalu banyak. Partai yang mana? Koalisinya dasarnya apa? Sekarang aja kan gacau kalau kita bicara koalisi ya, yang menyatukan dua partai yang masih ada dalam kabinet, PKB dengan Nasdem, dengan PKS, apa? Kan tidak bisa kita jelaskan ini. Sama juga dengan PDP, apa? Nah, satu-satunya yang bisa dijelaskan adalah bahwa ini adalah the ruling cabinet, di negara-negara demokrasi juga begitu, between ruling cabinet and opposition. Nah, ini ada ruling cabinet, yang mimpin siapa ruling cabinet Pak Jokowi? Dulu lawannya yang diajak rekonsiliasi, namanya Prabowo. Ini masih dalam satu perahu tadinya, menginginkan agar rekonsiliasi dalam kabinet itu memutuskan presiden dan wakil presiden depan dari kabinet. Oke, tapi kayaknya Mas Yogi itu penasaran, karena kan oke lah presiden, tapi kan presidennya tetap adalah... Nah, rasanya kan bagus ya, tetap, tapi kemudian saya agak curiganya begini, kenapa kemudian muncul nama Gibran? Nah, itu tadi kan. Gimana itu jadi kolateral atau apa? Jadi jangkauan. Makanya ini perlu kita mitigasi ya. Jadi kita mitigasi. Karena prosesnya terus terang agak natural menurut saya. Natural? Natural? Bukan dikondisikan, Bang. Bukan, sehingga nanti kita bisa menjawab kecurigaan orang tentang posisi Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi, Mbak Puan gagal, Pak Ganjar gagal, Pak Ganjar keluar. Ya kan, PDP keluar, bikin blok sendiri, berarti sudah tinggal ke pink blok ini kan. Sekarang kan di koalisi besar ini bertanya, kira-kira dengan siapa lagi? Seorang yang merepresentasikan Prabowo dan seorang yang merepresentasikan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Atau kelompok Pak Jokowi yang menyetujui itu. Kelompok Pak Jokowi ya? Nah, sekarang Pak Prabowo mewakili Pak Prabowo itu. Bukan kelompok lagi, tapi ada Pak Jokowi. Makanya kita sekarang, dosisnya ketinggian. Karena gini, wakil pres itu sepenuhnya simbolik. Ini juga argumen kuat, yang nggak bisa dibantah juga. Di negara kita, dengan sistem seperti ini, apa boleh buat? Karena nomination by the elite, sepenuhnya wakil presiden adalah simbolik. Ya, ya. Nah, sekarang karena simbol Puan nggak jadi, simbol Ganjar tidak jadi, ya ini yang merepresentasikan koalisi apa namanya dengan Pak Jokowi, yang Pak Jokowi itu partainya PDP, akhirnya ya cari seseorang yang lebih merepresentasikan Pak Jokowi. Bukan lebih, lebih, otentik. Nah, itu dia. Itu dia. Akhirnya. Semacam galon dan saset. Dan ini yang membuat Bang Fahri harus meralat tweetnya. 2019 kan Bang Fahri bilang, sebaiknya Gibran jangan lama berkuasaan. Saya nggak akan ralat, saya nggak hapus itu tweet. Enggak. Gimana penjelasannya? Pada waktu itu, pertama, saya sendiri masih di DPR, ya, mau berakhir. Yang kedua, Gibran belum masuk politik. Kan pilihan orang kan, kalau kita lihat, kapan orang masuk politik dan tidak itu kan momennya kita nggak tahu. Politik kita ini kan tidak mengenal parti ID. Sehingga orang tuh masuk keluar dalam politik, pindah. Partai itu dahsyat sekali. Bukannya waktu itu, Bang Fahri, konteksnya karena Gibran anak presiden, janganlah masuk ke sana, makanya saya mau ceritakan itu. Ya kan? Nah sekarang, pada waktu itu, dia masih muda dan dikenal sebagai orang berusaha. Ya kan? baru menikah, kalau nggak salah belum punya anak. Fikiran saya, ya, sebaiknya tidak masuk politik. Karena, apa angin yang menerpa Pak Jokowi waktu itu, keras sekali. Kebetulan saya masih bersama teman-teman yang beroposisi dengan Pak Jokowi. Secara resmi ya, karena, apa namanya, di DPR gitu ya, daripada menambah beban Pak Jokowi, lebih baik, dia jangan masuk situ. Tapi semua orang lain, ya, yang di sekitar Pak Jokowi mendukung Gibran, oke, dia sudah masuk. Sekarang kan, dia sudah membuat pilihan. Dan dia firm dengan pilihannya itu. Bedanya berarti apa? Bang muda, sama-sama masih muda. Oh, dia sekarang udah punya dua anak. Anginnya Pak Jokowi, masih angin kenceng juga. Pertama, dia sudah punya dua anak. Dia sudah independen, dia sudah jadi wali kota. Sorry, independennya nih? Ya, keluarganya kan. Oh, keluarganya. Nggak kirain ada bocoran. kan begini, karena nanti ini jatuhnya, lalu kepada perdebatan, sama juga dengan, apabila almarhum Pak Yaakob Utama dulu, kita bilang, anaknya jangan dulu lah ikut. Iya. Ini kan, dinasti, definisi orang itu kan keluarga. Keluarga politik punya logika, keluarga bisnis punya logika. Iya, iya. orang masuk politik itu, pada dasarnya, ya memang itu dunianya. Keluarga Bung Karno begitu, keluarganya Kennedy, keluarganya, apa namanya, Clinton kalau di Amerika, keluarga Bush, keluarga Nehru, ya di India, bahkan keluarga, orang-orang lokal kita, keluarganya Ratu Atut, keluarganya, apa, Pak Haritano sekarang yang lagi disorot orang ya. Tapi itu kan pilihan keluarga, dan keluarga yang berbakti dalam politik, bukan penjahat. Keluarga yang berbakti dalam politik, itu pahlawan juga. Sebagaimana orang, keluarga yang membangun bisnis, atau keluarga yang membangun tradisi, sebagai Kiai, sebagai ulama, itu mulia semuanya. Kita juga jangan kemudian negatif, kepada pilihan politik. Termasuk, keluarganya Pak Jokowi, mendorong, Gibran juga bagian dari... Sama dengan keluarga Megawati, mendorong ibu puan, dan sekarang anaknya puan juga didorong menjadi caleg. Itu sama aja. Jadi jangan kita anggap orang jahat, kalau sudah kayak begitu, enggak juga gitu loh. Hanya memang begini, yang dibaca oleh publik, itu adalah proses, satu, menuju ke pencawa peresan. Kenapa? Ada proses di MK misalnya, yang seperti... Iya, makanya anak, ini soal lain, kita bahas nanti soal MK. Itu kan artinya, bagaimana bisa seperti yang disampaikan, Bang Fahri, bahwa ini logikanya, logika satu untuk rekonsiliasi, logika untuk menyatukan, logika dan sebagainya. Padahal orang membahasnya, sederhana Gibran ini anak, kenapa harus anaknya? Makanya sekarang kita terima enggak, logika saya, atau nalar yang berkembang, bahwa memang ada rekonsiliasi, lalu ingin diteruskan, dicobakan dengan beberapa figur yang ada, di dalam lingkungan kabinet, dan partai politik yang ada, akhirnya gagal. Lalu di pembicaraan berikutnya, koalisi besar ini, lalu siapa? Lalu muncul nama-nama orang kan? Si ini ditolak, si ini, si ini ditolak, si ini, si ini ditolak oleh partai ini, partai ini menolak si ini, dan sebagainya gitu. Termasuk Erek Thohir ditolak. Harus ada jalan keluar ya, Erek Thohir ditolak, dan sebagainya. Harus ada jalan keluar kan? Sambil jalan, nama Gibran tidak masuk, karena orang tahu umurnya tidak cukup. Lalu muncullah gerakan untuk melakukan judicial review, atau judicial review, terhadap satu pasal di dalam undang-undang pemilu, yang mengatakan bahwa umur itu di atas 40 tahun, apa 40 tahun ke atas. Ini nggak ada kaitannya dong? Nggak ada kaitannya dengan yang persiapkan secara natural. Terkait atau tidak terkait, tapi ini kan dinamika yang... Kalau menurut Bang Fahri itu bagian dari... Supaya goal. Terkait atau tidak terkait, terkait atau tidak terkait, ya politik mesti terkait. Kan nggak mungkin tidak terkait. Maksudnya Nitya Bang, maksudnya Nitya, gerakan untuk melakukan judicial review itu bagian dari perencanaan untuk menggolkan gila. Itu, maksud saya. Kita bisa akui, bisa juga tidak kita akui, tapi tidak mungkin tidak diakui. Tapi semua itu adalah... Tapi itu ya, itu adalah proses yang legal. Iya, iya, iya. Masalahnya kan itu. Ini kan nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Betul, betul. Kayaknya kita sensi aja sebenarnya. Itu poinnya. Nggak ada yang salah sebenarnya. Ini ngomongin rasa, Bang Rasa aja. Orang menjelaskan ke publik itu. Makanya, karena saya akan tunggu dulu. Problem kita dengan politik kan begini ya, itu yang saya bilang, dilema peradaban. Politik itu sesuatu yang mulia. memimpin orang, mesejahterakan orang, bersikap adil, dan itu bukan cuma sikap politik dalam demokrasi. Raja-raja juga begitu. Raja yang adil, Raja yang bijaksana. Kenapa pakai diksi Raja? Nggak, kalau kita diamkan dulu. Oh, kira-kira. Diamkan dulu ya? Saya agak-agak ini. Belesensi ya? Takutnya Pak Jokowi Raja gitu loh. Itu sesuatu, Bang. Bahwa politik itu selalu ada dua sisi. Sisi keagungan, keunggulan, gagasan-gagasan besar di satu sisi. Tapi di sini kan ada sisi dirty dari politik. Bahkan saya sering mengatakan di mana-mana kan, kalau di dalam agama Islam itu, Nabi itu adalah pemimpin juga. Raja juga. Jadi dia mengajarkan hal-hal yang pengabdian, pengorbanan, ketaatan, peribadatan, dan sebagainya. Tapi di sini ada perang. Dan dua-duanya dilakoni bersama-sama. Sehingga dalam politik juga demikian. Kan ada cita-cita... Ada yang dikorbankan. Ya, dalam perspektif ini. Dalam perspektif ini tadi misalnya. Jadi Pak Sajibang Farid yang main di MKU, ada nakal-nakal dikit lah. Itu loh. Ada nakal-nakal dikit. Ada dirty-dirty dikit. Jadi ini ide rekonsiliasi dan seterusnya kan. Di sebelah kiri kan orang berpikir. Masa ide doang? Karena harus diperjuangkan. Jadi adalah yang berjuang gitu loh. Terhubung langsung atau tidak. Tapi itu adalah dinamika. Itu juga adalah semacam persetujuan orang. Misalnya anak muda dari Solo itu. Almas. Almas. Saya punya wali kota yang bagus. Dia berkarir politik dari bawah. Maksudnya itu dari wali kota. Ya memang anak presiden. Tapi saya merasa sebagai warga Solo, dia membuat saya lebih baik, lebih bahagia. Kenapa bukan dia? Oh karena ada umur 40. Oke. Open legal policy kata dia umur 40 gak boleh dirubah. Boleh. Tapi saya minta siapa yang pernah berkarir dalam politik lokal sebagai elected official. Dimenangkan gitu loh. Ini nakal-nakal dikit. Nah itu dia. Memang begitu. Ini nakal-nakal dikit ya. Itu seperti itu. Tadi pake di si dirty-nya itu loh. Nah akhirnya apa namanya? Menanglah dia di situ. Dan kooplah waktunya juga. Ini momen aha momennya tuh kapan Bang? Kan tadi kan belum kesebut nih siapa yang nyebutin nama Gibran. Karena kan sebelumnya bener-bener gak ada ide sama sekali. Siapa dan kapan? Kami sebelum masuk. Di Glora ya. Kami sebelum masuk koalisi kan kami melakukan judicial review. Karena pada waktu itu keputusan rapat teman-teman di Rekernas meminta Pak Anies Mata untuk umum saya jadi calon presiden dan saya sebagai wakil presiden. Calon wakil presiden. Itu dipasang pandungnya di mana-mana ya. Nah caranya adalah kita batalkan dulu threshold supaya kita bisa maju. Dan niat ini bukan bahwa nanti kita akan terpilih. Jadi ada tradisi dalam politik yang harus dihidupkan bahwa satu partai politik mewakili lahirnya satu gagasan. Satu gagasan itu melahirnya satu janji kepada negara. Dan pemimpinnya yang akan menjadi calon pemimpin negara. Kan begitu. Ini nih bedanya. Kalau partai Glora itu menghasilkan untuk memberikan pembelajaran politik. Ada narasi besar bahwa semua bisa punya kesempatan maju. Kalau Glora. Tapi kalau yang nakal-nakal ini itu untuk menang. Supaya jadi barang itu gitu kan Pak. Untuk itu bedanya. Sama-sama main MK. Satu untuk memberikan pembelajaran. Iya dalam politik menang. Dalam perang itu juga kan ada tim kesehatan yang mengobati yang luka-luka. Inilah. Ada pembunuh di depan. Itu biasa itu. Politik itu adalah peperangan. Kelas juga ada yang tukang bolos. Kita jangan pura-pura tidak tahu. Ini mantap. Bahkan bukan cuma dalam politik. Kadang-kadang dalam dagang pun ada begini. Inilah. Nah jadi kembali ke situ. Awalnya kita mau melakukan judicial review dan kita kalahkan di MK. Oke lah kalau kita kalah berarti kita akan gabung dengan arus yang sudah muncul. Ada parliamentary threshold. Nah kelihatannya ada tiga. Ya kan. Anies. Kemudian Pak Prabowo waktu itu. Sebelum ada Ganjar lalu Ganjar kan. Atau Ganjar dulu. Baru Anies dan Pak Prabowo. Anunya berdasarkan opini yang berkembang. Oke kami milih Pak Prabowo. Nah begitu kita milih Prabowo. Kita mulai terlibat dalam diskusi siapa wakil. Iya dong pasti. Saya terus terang saya pernah mengusulkan Pak Jokowi sebagai wakil juga. Sempat? Pernah. Karena saya bilang ya itu kayak polanya. Sama Kodari. Kayak Kodari. Kodari usulnya juga. Itu polanya kayak Putin sama Medvedev. Sama Erdogan dan Abdullah Gul. Ikan itu diputar seperti itu kan. Sempat mengusulkan Jokowi sebagai wakil. Sempat dalam diskusi. Sebetulnya sukses loh. Karena catakannya ya. Karena Juniornya sekarang. Kalau di Barat itu kan tinggal tambah kata JR di belakangnya. Infomasi terakhir mau ubah akte katanya. Gibran Jokowi. Kan usulnya pertamanya mengusulkan Jokowi sebagai wakil. Sebenarnya idenya dari Bang Fahri. Jadi terinspirasi dari itu. Terinspirasi. Karena gak mungkin agak nakal-nakal di KTMK gitu kan. Makanya tinggal diubah. Bang saya ingat Bang. Gini kenapa saya hari ini penasaran pengen nanya ke Bang. Bang Fahri itu ketika kemunculan Anies lagi ramai-ramainya. Ada satu podcast Bang Fahri cukup terkesan saya. Jangan cuma bicara soal saya maju atau tidak maju. Tapi gagasannya. Saya ingat betul itu. Betul. Hari ini masih bisa diterapkan itu di konteksnya Gibran. Karena Gibran ini soal maju atau gak maju banget ini. Karena kita dikunci oleh threshold. Itu masalahnya. Kita dikunci oleh threshold. Makanya waktu itu kampanye saya. Ini waktu kita menjelang judicial review. Harusnya saya membayangkan teman-teman yang nyapresi. Saya gak usah sebut nama. Karena dari semua calon ini. Satu-satunya yang beraliran tidak boleh ada presiden judicial review. Cuman Pak Prabowo. Dari awal itu. Dan makanya saya senang dengan Pak Prabowo. Karena idenya tentang demokrasi ini konsisten gitu loh. Nah yang lain-lain itu gak berani. Harusnya kan ya kalau menurut saya ya. Dibuka aja peluang sebesar-besarnya. Sehingga ketua umum dan wakil ketua umum partai seperti saya juga. Boleh dong kontestasi. Masa saya ini udah berpolitik 30 tahun. Sudah pernah jadi pimpinan DPR. Tahun 98 umur saya masih 27. Saya sudah jadi jubir di MPR. Di sidang istimewa MPR. Ya kan. Habis itu bikin partai. Jadi pimpinan Dewan dan sebagainya. Masa orang yang sudah meniti karir 30 tahun dalam politik. Kira-kira orang seperti saya tidak dikasih jalan. Gara-gara orang seperti saya tidak dikasih jalan. Akhirnya Dibran yang terkenal. Itu maksudnya Bang. Ini yang menghalang-halangi saya juga jadi kapok. Ini sih mengarah kebuah maju. Itu Dibran Dibran gitu kan. Rasain dulu. Ini di padu barang. Kalau anak-anak-anaknya Bang Fahri cerita puluhan-puluhan. Puluhan tahun gitu kan. Kalah sama orang baru 2 tahun jadi oleh kota. 2 tahun jadi oleh kota. Ini juniornya tadi itu. Ini karena itu tadi. Ini artinya itu semacam pembalasan dendam. Tapi ini kesal tapi harus didukung. Bukan ini membalas dendam kepada orang-orang yang menghambat orang-orang seperti itu. Untuk jadi capra. Rasain dulu. Jadiin aja sekali gitu ya Bang Fahri. Biar kapok. Mudah-mudahan setelah ini presidensial threshold. Parlimen threshold dihapus. Berangkat dari Dibran. Berangkat dari kasus ini. Wah mulia sekali berarti Bang. Iya dong. Kan ini ya Bang ya. Harus ada yang mulia. Kita nggak ikut tim nakal sekarang. Ada kesel-keselnya dikit gitu. Sebenarnya itu kan refleksinya dari perjalanan perjuangannya Bang Fahri kan. Untuk ada nggak adalah threshold dan sebagainya. Itu tadi kan. Oh begitu lihat Dibran. Oh iya ya bener juga. Segampang ini yang ditakutkan. Jadi betul ya Bang. Bahwa Dibran itu memang nggak perlu proses-proses aja. Yang penting dia punya back up politik. Punya alasan mulia Mas Yogi. Jangan gitu. Jadi saya mengatakan begitu kita mengabaikan proses yang rasional dan apa namanya dialektis ya argumentatif dalam kandidasi, dalam calonan, kita tolak. Maka kita akan beralih kepada hal-hal yang simbolik. Maka semua yang muncul ini simbolik. Bukan cuma Dibran yang simbolik. Di Anies Muhammad juga ada simboliknya. Di Pak Ganjar Mafud juga ada simboliknya. Jadi kita menolak prosesi yang argumentatif, ya seperti tradisi di negara-negara demokrasi itu, ada primary dan sebagainya itu, kita tolak ini. Akhirnya kita pindah ke kamar apa namanya simbolik tadi. Akhirnya yang terpilih memang simbol. Jadi argumen besar tadi. Apa kita masih bisa berharap dengan model-model simbol? Kita harus merubahnya ke depan. Dan saya sendiri bicara dengan Pak Prabowo banyak hal yang harus dirubah. Termasuk hal-hal yang punya efek pada mahalnya biaya politik. Itu mesti kita ubah ke depan. Gak bisa lagi demokrasi kita yang baru ini memikul beban politik yang tinggi. Sebab itu akan mengundang pembiayaan yang di luar nalar. Yang kalau tidak ditanggung oleh negara, itu akan ditanggung oleh uang-uang privat. Dan itu sebenarnya sebagian yang juga menyebabkan politik kita jadi tidak sehat. Karena terlalu banyak underground money yang masuk ke dalam politik ini. Nah itu mesti kita perbaiki ke depan. Akuntabilitas pemilu kita itu salah satu ditentukan oleh kejelasan sumber biaya politik. Kalau yang mau maju tiga pasangan ini masih simbol.